Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini sesuai judulnya, kita akan... Gue sebenernya mau pake skincare aja sih, cuma gue sekalian pake satu brand yang lumayan heboh dari sejak tahun lalu sebenernya. Gue sempet pake dari tahun lalu, sempet ada beberapa gue coba satu-satu, dan gue stop untuk ngeliat dia ada ketergantungan apa enggak. Tapi ternyata enggak, semuanya aman-aman aja. Some of them works on me, some of them works amazingly well on me, tapi ada juga yang gak cocok. Ini yang gue maksud adalah skincare dari Korea yang namanya adalah First Lab. Brandnya namanya First Lab, dan dari manufakturernya namanya Ildong, tertulis di sini. Dan bahan utamanya adalah probiotic. Gue kalau denger probiotic, langsung inget, ya cool, betul sekali. Bentar, minum dulu. Jadi begitu gue denger probiotic, gue langsung inget, wah apakah ini skincare yang bisa gue makan? Apakah bagus buat pencernaan? Ternyata tidak, jangan diminum, jangan dimakan, please. Jadi ini bahannya memang probiotic juga, tapi semacam probiotic buat muka lo. Jadi ibaratnya ya probiotic buat perut lo, fungsinya buat apa sih? Buat pencernaan, buat kayak menambah bakteri baik gitu kan. Kayak semacam menambah, menguatkan imunitas tubuh lo. Nah, kalau dijadikan skincare, ya menurut Lau, ya dia akan semakin menguatkan barrier kulit lo, dan menguatkan, memperbanyak bakteri baik juga di kulit lo. Jadi dia menekan, atau membunuh, bakteri jahat yang membuat jerawat gitu. Kira-kira intinya seperti itu. Menurut gue ya. Langsung aja, yang pertama adalah sabunnya. Ini udah gue pake, gue udah cuci muka. Ini deep cleansing foam-nya. Busanya banyak banget, tapi sama sekali gak bikin kering. Wanginya juga enak, luar biasa. Teksturnya kayak semacam gel cream gitu. Kayak gel, tapi agak berwarna putih butek juga. Jadi lo ambilnya dikit aja, karena busanya super banyak, dan dia gak bikin kenceng, atau ketarik, atau kaku gitu, sama sekali enggak. Makanya gue udah cuci muka dari tadi, tapi masih belum gue apa-apain, masih gak apa-apa. Ini kalau untuk di gue, gue gak tau dia ada fungsi kayak memperkuat barrier gue, atau bikin kulit gue lebih gimana-gimana gitu sih, gue gak merasa. Mungkin karena sabun juga ya, seperti yang sering gue bilang, sabun tuh kayak cuma 5-10 detik doang gitu di muka lo, so it doesn't really do much, at least for me. Tapi ini lumayan mencerahkan, kayak jadi lebih seger kelihatannya, dan lo akan sangat berasa kalau kulit-kulit mati lo, eh sel-sel kulit mati lo kayak udah keangkat gitu, semuanya tiba-tiba lebih halus. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa lo pake sekali, dan akan kayak gitu terus gitu. Sama seperti skincare lain pada umumnya, lo harus rutin pakenya to maintain the result. Terus abis sabunnya, dia juga punya essence. Di sini ada 2 macem essence-nya, yang pertama, Probiotic Skin Essence Signature, yang satu, Pore Tightening Essence. Nah ini efeknya sangat berbeda di gue. Yang satu gue cocok luar biasa, yang satu tidak cocok. Si Pore Tightening Essence ini, unfortunately I cannot use this, karena gak tau kenapa, gue baru pake beberapa kali, tiap gue pake dia pasti jadi beruntusan, dan jerawat merah-merah gitu, so I don't know why, but I cannot use this. Padahal katanya bagus banget buat membersihkan pori-pori, dan katanya kayak memberikan efek seolah-olah pori-pori lo mengecil gitu, ya karena bersih itu tadi. Tapi nasib gue berkata lain, jadi gue tidak berjodoh sama dia, tapi yang ini adalah jodoh saya. Ini gue suka banget yang Skin Essence Signature-nya, buat gue ini memang kayak essence utamanya dia, essence utama dari seri ini. Jadi kayak bener-bener lo mendapat probiotic yang sesungguhnya, yang bener-bener kayak super potent gitu. Teksturnya juga enak banget, tadinya pas pertama kali gue pake, kayak gue kira akan tebel banget, akan kayak berasa greasy gitu, tapi ternyata enggak sama sekali, ini enak banget. Kayak gel cream juga, semacam teksturnya tuh cepet banget nyerap kayak gel, tapi agak ada warna putihnya, dan agak berasa tebel gitu. You just apply this on your face, dan ini gue sangat merasakan kulit gue lebih, lebih apa ya ibaratnya, lebih kuat lah gitu, kayak enggak gampang jerawatan, dan kalaupun ada jerawat tuh jadi cepet sembuhnya, merah-merahnya cepet hilang, dan dia memperbaiki tekstur banget, banget-banget-banget-banget tekstur. Kalau selama ini lo udah mencoba berbagai macam, misalnya lo gampang beruntusan, atau banyak kulitnya yang teksturized, enggak jelas gitu, dan lo udah mencoba berbagai macam produk, tapi masih enggak nemu juga, you might wanna try this, karena menurut gue bahannya memang unik banget. Gue belum pernah menemukan skincare lain, yang bahan utamanya memang probiotic, dan brand ini memang kalau nggak salah dia punya satu-satunya license, atau satu-satunya teknologi yang bisa mengolah si probiotic ini, yang bisa dijadikan buat skincare gitu. Dan kalau udah kayak gitu ya, udahlah tidak usah dipertanyakan, tentunya lo akan langsung dapet efek kenyal, dan glowing, dan kayak bercahaya, as you can see right now. Abis essence-nya, aduh ya lo, gue suka banget wanginya parah, essence-nya wanginya enak banget. Terus, kita beranjak ke ampoule, dia punya semacam ampoule gitu, dan ini bahannya resveratrol. Gue nggak tau lo inget apa nggak, tapi dulu, berjuta-juta tahun yang lalu, jaman masih ada T-Rex dan Godzilla, gue tuh udah suka banget sama skincare-nya Kaudali, if I'm not mistaken, yang ada resveratrol-nya juga. Dan gue mencari-cari, mencari-cari produk lain yang harganya lebih terjangkau, tapi bahannya sama, aku tidak menemukan, sampai gue menemukan dia. Bahannya tuh anggur. Anggur yang gue nggak tau diapain, kayak difermentasikan atau apa, tapi kayak susah banget buat bikin sebotol ini doang, lo butuh anggur super banyak, jadi dia kayak super kenceng gitu bahannya, dan tentunya antioksidan tinggi banget, yang mana akan menjadi betul sekali anti-aging luar biasa. Kalau udah mendengar anti-aging, gue tentunya udah kayak, yaudah lah ya terserah lo gitu, gue akan pake deh apapun itu. Karena selama ini anti-aging yang sangat-sangat dielukan itu kan, si retinol, atau retinoic acid, atau apalah gitu. Cuma gue tuh angin-anginan banget sama retinol. Kayak susah banget gue menemukan produk retinol yang cocok, jadi gue udah agak takut nyobanya. Kayak jarang banget gue berani mencoba produk retinol lagi, mungkin kalau ada yang brandnya gue udah kenal atau apa, mungkin gue masih berani nyoba. Cuma kalau resveratrol, menurut gue tuh kayak efek anti-agingnya gue berasa banget. Dulu soalnya udah pernah cocok juga sama yang bahannya ini, jadi gue berani banget mencoba dia. Dan ini juga sama, di gue cocok luar biasa. Lo bener-bener kayak jadi lebih ketarik, lebih kenceng, lebih lifting, dan semua garis halus kerutan juga akan sangat terbantu, tanpa ada efek ribet-ribet kalau lo pake retinol. Ngerti nggak? Nggak boleh dicampur ini, nggak boleh dicampur ini, ini kan kayak mumet banget nggak sih? Udah gitu produknya juga kocak banget, pas pertama kali lo dapet, kalau belum dibuka gitu, dia akan warnanya putih doang, kalau nggak salah seinget gue. Terus lo puter gitu bawahnya, dan baru akan naik tuh semua ke anggurannya. Jadi warna merah kalau udah kecampur gitu, dan kalau lo pencet, akan tercampur dua-duanya jadinya. Ngerti nggak sih? Gue ngomong apa. Pokoknya kayak awalnya ada sesuatu yang menyenangkan gitu, kalau lo beli produk ini ya, kayak akan ada efek eksperimentalnya gitu, semacam scientist. Dia juga sangat ngebantu buat ngilangin kayak misalnya bekas-bekas jerawat, yang item-item atau merah-merah gitu, akan sangat membantu juga. Makanya biasanya suka gue tambah-tambahin lagi di beberapa titik yang lagi ada bekas jerawatnya. Pokoknya kayak, apa ya, anti-aging yang menyeluruh gitu. Lo dapet lifting and firming, dan lo juga dapet menghilangkan hyperpigmentation, segala macem, which is quite jarang. Sangat jarang gue temukan anti-aging yang serba bisa semuanya gitu. Terus, gue juga punya serumnya, menurut gue ini adalah versi lebih kencengnya dari si essence-nya tadi. Jadi kayak, dia sangat ngebantu tekstur juga, dia sangat bikin cerah dan glowy dan kenyal lembab gitu, dan akan memperkuat barrier kulit lo juga, tapi kadang-kadang aku nggak tahan sama teksturnya. Karena ini kayak, lo inget essence-nya Cosrx yang gue suka banget, yang snail itu, ini kayak versi 10 kali lebih. Tuh, lihat nggak sih? Gue nggak tau ini kelihatan apa nggak, tapi lebih berlendir dari siput gitu, ngerti nggak? Jadi ini kayak mungkin probiotiknya udah tingkat dewa, luar biasa. Jadi, dipakenya sih nggak kenapa-kenapa, kalau lo pake juga udah nggak berasa lengket atau apa, but, karena teksturnya seperti itu, gue udah agak takut pake banyak-banyak, kayak jadi berasa greasy atau apa. Intinya sih, dia nggak bikin gue iritasi memang, but I have to really be careful when I'm using this, jadi ujung-ujungnya jarang gue pake. Karena takut aja, kalau kebanyakan takut jadi greasy, dan kayak semua efek produk yang gue pake sebelumnya itu jadi hilang, karena terlalu greasy. Tapi, kalau kulit lo kering, mampus, luar biasa, butuh segala macam kelembaban yang ada di dunia ini, you are going to love this, karena ini bener-bener super ngelembapin banget. So, again, it depends on what your skin type is, jadi kayak jangan dengerin gue doang. Lo liat review yang banyak, dan lo cari review orang-orang, dan lo juga cari ingredients yang sesungguhnya, because if you know me, gue gak gitu tertarik untuk mengetahui ingredients yang super-super detail. That's just not why I love skincare. Gue tuh suka banget skincare, karena gue pengen nyoba, dan pengen liat sendiri reaksinya. I'm not really interested in the science, or scientific part of it. Gue gak gitu tertarik, gak gitu passionate untuk mengetahui bahan-bahannya lebih dalam, karena kayaknya gue udah sering bilang juga, semakin sering gue nyoba skincare, mau gue pelajari kayak apapun bahan-bahannya, mau gue tau ini ada bahan yang biasanya cocok di gue. I don't care what it says, gue gak peduli bahannya apa, karena mau gue pelajari kayak apa juga, ada kemungkinan tidak cocok. Jadi you'll never know until you try them, and that's what I based my life on, gitu. Kalau menurut gue produknya menarik, dan gue pengen coba, ya gue coba aja gitu, gue kagak peduli. Kecuali kayak bahan-bahan yang bener-bener udah jelas, gue kagak cocok. Biasanya kayak vitamin C yang bener-bener pure gitu, ya biasanya aku akan mundur perlahan, kagak berani. Cuma kalau itu gak pure-pure amat, kayak ada campuran apa-apanya, tapi ada vitamin C-nya juga, I would still try them. Jadi semacam itu cara berpikir gue untuk skincare, kalau lo mau tau lebih dalam tentang ingredients atau apa, do not go to me, because I'm not the right person for that. Gue tuh cuma kayak semacam temen lo yang hobi nyoba skincare, cuma dongo aja gitu, ngerti gak? Nah terus, kalau lo mau fokus banget ke anti-aging, dia ada dua produk lagi, probiotic reverse skin essence sama probiotic reverse cream. Pokoknya yang ada reverse-nya itu, setau gue kayak lebih fokus ke anti-aging dan mencerahkan. Tentunya lo masih dapet segala kebaikan probiotik, melindungi skin barrier, bakteri baik, dan segala macem, cuma ini ada tambahannya, fokusnya ke anti-aging. Kadang gue ganti-ganti, essence-nya gue pake ini, kadang gue pake ini, cuma kalau lagi berasa agak kering, biasanya gue lebih suka pake dia, terus gue pake resveratrolnya, karena gue tetep dapet anti-aging dari sini juga kan. Gue cocok sama essence-nya, tapi cream-nya aku gak bisa pake. Lagi-lagi, karena teksturnya udah bener-bener kayak lendir yang terlalu lendir, kayak terlalu padet dan terlalu berlendir buat gue. And if you know me, gue memang agak-agak struggling sama moisturizer. Jadi gue kayak sejujurnya, baru pake dia sekali apa dua kali? Dua kali seinget gue, dan gak jadi beruntusan atau apa, cuma terlalu greasy buat kulit gue. Dan kalau gue pake terus, gue yakin at some point akan jadi beruntusan. Nah, jadi moisturizer apakah yang gue pake dari sini? Ada dua yang gue suka. Yang pertama, soothing gel cream. Ini semacam, ini lebih direkomendasikan buat yang kulitnya sensitif. Kalau misalnya gue lagi agak merah-merah gitu, biasanya gue lebih suka pake ini. Teksturnya juga lebih ringan. Tapi, yang akan gue pake sekarang adalah yang ini. Ini gue cinta banget, sampe kayak udah gue lipat gitu. Karena udah abis lumayan banyak. Ini probiotic cream-nya. Dia kayak semacam lanjutan dari seri ini, jadi bener-bener kayak manfaat probiotic yang akan sangat lo rasakan gitu. Dan teksturnya sebenernya agak lumayan tebel juga, tapi di gue gak greasy. Jadi kayak kalau lagi bener-bener merasa kekeringan kelas kakap, tanpa perlu takut jerawatan, this is the one I would go for. Dia akan membuat kulit lo langsung glowy dan bercahaya seketika. Kagak ada residu yang membuat lo berasa greasy atau minyakan, dan tidak panen jerawat gitu. Tapi super melembabkan. Dan biasanya terakhir gue pake eye cream. Tapi untuk eye cream-nya, gue sebenernya gak gitu merasa ada efek aneh-aneh. Kayak, yaudah eye cream yang melembabkan aja. Mungkin karena gue belum pake dia terlalu lama. Untuk eye cream-nya gue masih pake eye cream lain. Nah, yang terakhir adalah sebenernya yang paling gue suka dari semuanya. Ini yang membuat gue pertama kali jatuh cinta sama this whole range. Yang membuat gue pertama kali jatuh cinta sama probiotik tuh sebenernya adalah ini. Ini sun cream-nya, semacam sunblock atau sunscreen-nya. SPF-nya 50+, PA++++, mamam tuh. Jadi kayak udah super tinggi banget melindungi dari UVA dan UVB. Semuanya terlindungi. Tentunya masih dengan segala manfaat probiotik. Jadi lo bayangin aja, kulit lo udah dilindungi nih dari segala macam sinar matahari itu ya. Tapi kulit lo sendiri juga diperkuat barrier-nya. Jadi kayak ini tuh epic banget. Dan yang paling gue suka adalah sebenernya finish-nya. Dia gak berasa greasy sama sekali. Karena gue sama sunscreen juga kayak semacam gue sama moisturizer. Jadi kayak harus hati-hati banget. Karena kalau gak cocok, dia akan jadi greasy dan ujung-ujungnya jerawatan. Bahkan ada beberapa sunscreen yang malah bikin kulit gue keliatan kusam. Aneh banget. Gue udah gak ngerti sunscreen tuh kayak tricky banget buat gue. Tapi ini bener-bener sunscreen favorit gue sekarang. Kayak dibanding semua sunscreen yang gue punya. Ini yang paling gue suka. Karena bener-bener seenak itu teksturnya. Ini sebenernya sih udah sore. I don't really need to use a sunscreen right now. Jadi gue tunjukin aja teksturnya di sini ya. Kayak dia warna putih. Krim gitu. Di blend-nya juga gampang banget. Nyerapnya cepet banget. Dia gak ada white cast-nya sih menurut gue. Kalaupun ada juga dikit banget. Dan semakin low blend, kayak semakin nyatu gitu sama kulit. Nah yang gue suka banget adalah hasil akhirnya. Ini kalau lo pegang tuh kayak kulit lo jadi alus banget. Pori-pori lo kayak keisi. Kayak semacam pake primer. Yang ternyata adalah sunscreen juga gitu. Hasilnya tuh kayak semacam satin gitu loh. Kayak gak mattifying. Tapi gak jadi basah juga gitu rasanya. Kayak udah kulit lo aja gitu. Kayak kulit lo yang super lembab dari dalem. Ngerti gak? Pokoknya buat yang nyari sunblock atau sunscreen. Or whatever you wanna call it ya. This is the one I would recommend. Kayak buat gue sekarang tidak ada sunscreen yang lebih gue cintai dari ini. Ini sunscreen terbaik yang pernah gue pake. Para buds. So that is it. Kayaknya itu semua produknya. Iya gak sih? Udah semuanya gue bahas. Nah dari semuanya. Yang sangat-sangat-sangat-sangat gue rekomendasikan banget. Tentunya yang pertama adalah essence-nya. Si skin essence signature sama. Kalau lo mau anti-aging. This is also very-very nice. Yang reverse skin essence-nya. Tergantung lo butuhnya apa. Gue pun pake dua-duanya gak ada masalah. Terus yang super-super bagus juga menurut gue adalah si Resveratrol. Iya bener kan? Resveratrol-nya ini. Karena ini bener-bener anti-aging. Super kenceng. Super ampuh. Tanpa ada keribetan untuk memakainya. Terus gue juga suka probiotic cream-nya. But only if I use the essence also. Jadi gue jarang pake dia sendirian. Biasanya kalo gue pake essence-nya ini. Barulah gue pake moisturizernya dia juga. Jadi biar lebih kuat gitu efeknya. Terus. Yang paling epic adalah sunblock-nya. Sunscreen-nya. Ini kayak. Udah deh. Kalo lo cuma mau beli satu doang nih ya. Satu doang. Menurut gue. Ya sunblock-nya sih. Sunblock-nya parah banget. Bagus. But. Tapi kalo misalnya lo udah punya sunblock. Tapi lo kayak pengen mencoba satu produk doang. Dari semua rangkaian ini. What I would recommend is. Either the essence signature or the resveratrol. Dua ini menurut gue kayak lo akan bisa merasakan segala kebaikan probiotic yang merupakan bahan utama dari range ini. Resveratrolnya lo juga akan dapet anti-aging. Jadi tergantung kebutuhan lo apa. Both of them are amazing. But that is it. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye.